Sampai jumpa di video selanjutnya Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap yang seperti kita temui hari ini Berikut adalah cerita monster berbentuk werewolf Dengan cahaya perak menerangi daratan dan kegunungan Menari dengan kekuatan yang tak terkendali Disertai perubahan wujudnya Lunagaron Lunagaron Nama Jepangnya adalah Runagaron Lunagaron memiliki julukan sebagai Kori Okami Ryu Yang berarti Icy Wolf Wyvern Atau Wyvern Serigala Berlapis S Julukan lainnya adalah Gekko Kaiuta Yang berarti Moonlight Nocturne Atau Cahaya Bulan di Malam Hari Lunagaron adalah Feng Wyvern besar seperti Serigala Yang penampilannya mirip dengan Feng Wyvern di dunia baru Tubuhnya ditutupi oleh sisi kobalt dengan tepian berwarna putih Dengan beberapa tonjolan di kunggungnya Ketika marah tubuh dan cakar Lunagaron akan tertutup Oleh paku-paku atau duri berbentuk es Lunagaron termasuk dalam Order Saurisia Atau Wyvern Heed Suborder Four Leg Super Family Grand Claw Wyvern Dari Family Lunagaron Lunagaron terutama ditemukan di area Citadel Selain itu dia juga dapat ditemukan berkeliaran di Shrine Ruins, Ross Islands, dan Jungle Lunagaron merupakan monster yang menjadi bagian dari The Three Lords Yaitu 3 monster kunci dalam kasus wabah parasit kurio di Monster Hunter Rise Sunbreak Feng Wyvern satu ini memiliki tubuh yang tidak disangka cukup besar Dengan panjang maksimal hingga 17,39 meter Dikenal sebagai salah satu dari tiga raja Lunagaron adalah Feng Wyvern menakutkan dengan cangkang khas berwarna biru lazuli Sama seperti Garanggom dan Malzeno Salah satu dari tiga raja monster ini baru-baru terlihat berkeliaran di luar wilayah kerajaan Lunagaron terlihat berkeliaran hingga Shrine Ruins yang berada di jurisdiksi Kamura Dan dapat ditemukan menghuni berbagai lingkungan Dari pegunungan beku hingga hutan tropis Ini disebabkan karena organ di tubuhnya yang disebut sebagai Blue Corn Organ yang terdapat di perutnya ini digunakan untuk membantu Lunagaron mengatur suhu dalam tubuhnya sendiri Blue Corn akan meninginkan udara yang dihirup oleh Lunagaron dan mengedarkan udara dingin tersebut ke seluruh tubuhnya Sehingga ini akan membantu menjaga suhu tubuhnya kemanapun dia pergi Lunagaron lebih menyukai lingkungan yang lebih dingin Seperti bentangan es beku di Citadel dan Kepulauan Frost Tetapi dia juga dapat ditemukan menghuni Shrine Ruins Dikarenakan organnya yang unik, Lunagaron dapat melakukan perjalanan jauh dan tahan terhadap perubahan lingkungan sekalipun Di wilayah kerajaan, Lunagaron jarang sekali terlihat Meskipun para kesatria kerajaan telah memberi banyak nama selama bertahun-tahun Jiohau Kemono Yang berarti A Savage Crawling Beast Togata Mimito Shippu Omotsu Otoko A Giant Man With A Tail Okami Otoko A Werewolf Gekko Sangka The Moonlight Nocturne Apa yang diketahui tentang Lunagaron adalah dia merupakan seorang pemburu yang aktif Dan tanpa henti mengejar monster lain yang dianggapnya sebagai mangsa Dengan perluasan habitatnya karena aktivitas kurio Lunagaron kini dapat muncul di tempat-tempat di luar kerajaan untuk berburu lebih dari biasanya Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Lunagaron memiliki organ unik di perutnya yang digunakan untuk mengatur suhu tubuhnya Selain menggunakan organ tersebut untuk termogulasi Lunagaron juga dapat menggunakannya untuk manipulasi elemen S Sehingga kemudian dia dapat diberi julukan sebagai Ice Wolf Wyvern Meskipun banyak hal tentang Blue Core yang masih menjadi misteri Organ ini dengan keras menghilangkan udara dingin yang intens Dan Lunagaron pun menggunakan cairan tubuh khusus seperti pendingin atau refrigerant Untuk membantu menyadarkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya Lunagaron memiliki cangkang khas berwarna biru lazuli Dimana cangkang ini terbentuk dari susunan sisiknya Dikarenakan gaya hidupnya yang penuh dengan kekerasan Lunagaron memiliki banyak bekas luka dari pertarungan sebelumnya di seluruh sisik tubuh Sepanjang hidupnya udara dingin yang dihasilkan akan membentuk lapisan S Yang menutupi seluruh tubuhnya Kemudian S ini akan lambat laun mengubah sisiknya yang rusak menjadi cangkang S yang baru Karena Lunagaron berulang kali melakukan ini selama bertahun-tahun Dia kemudian telah membuat cangkang S yang terdiri dari lapisan S Demi S yang konon tidak akan pernah meleleh Bahkan jika disentuh atau terkena paparan cuaca Hal ini semakin memperkuat mitos tentang keberadaan Lunagaron Untuk waktu yang lama ada informasi yang bertentangan dari para kesatria tentang Lunagaron Dan ini pun disebabkan oleh perilaku monster ini yang tidak biasa Tidak seperti Feng Wyvern lainnya Lunagaron mampu berjalan tegak dengan dua kaki layaknya manusia Umumnya Lunagaron mengambil posisi berkaki empat Terutama mengandalkan rahang dan ekor untuk mengusir musuh Namun seiring berjalannya pertempuran Dia terkadang akan melepaskan udara dingin dari pori-pori tubuh yang telah membengku di cangkangnya Setelah cukup udara dingin menempel pada cangkangnya Kemudian Lunagaron akan mematikan inti biru atau blue core Untuk waktu yang sementara sebelum mengambil posisi bipedal Atau berdiri pada dua kaki Karena tubuhnya kemudian memanas secara internal Otot-otot juga akan mengembang Memungkinkannya berjalan dengan dua kaki Selama dalam posisi bipedal ini Lunagaron mengandalkan cakar depannya untuk menghancurkan semua musuh-musuhnya Namun sering sekali dia akan berdiri kembali Dan menggunakan cakar yang setelah menggigit rahangnya Atau mengayunkan ekor seperti bentungan Saat marah akan lebih banyak lagi es yang memungkus cakar Lunagaron Kemudian memungkinkannya melepaskan tebasan es yang mematikan Informasi ini membuat kerajaan mengeluarkan edaran Bahwa disarankan bagi para pemburu untuk memiliki baju besi yang lebih tahan akan es Selama dalam pertarungan menghadapi Lunagaron Mereka pun juga disarankan untuk mewaspadai perubahan pendiriannya selama pertempuran Ada kemungkinan untuk menjatuhkan Lunagaron dari posisi bipedalnya Jika seorang hunter bisa terus menerus menekan serangannya Mereka bisa dengan mudah menyikirkan armor es yang menutupi tubuh Lunagaron Dengan menghancurkan seluruh es akan membuat Lunagaron menjadi flint Kemudian memberi kesempatan bagi para hunter untuk menyerang dengan penuh Lunagaron juga akan terkadang merasa lelah saat berdiri Sehingga dia akan mencoba untuk melangsa para pemburu dengan lebih agresif lagi Cakarnya memungkinkannya berjalan melintasi lantai beku dan berpegangan pada tebing yang curam sekalipun Dikatakan bahwa cakarnya menjadi merah, terang, dan lebih gelap setiap kali korban telah terbunuh oleh tangannya Fakta unik Lunagaron tampaknya didasarkan pada werewolf atau manusia serigala Dan mungkin juga Fenrir dari mitologi Nordic Ini dikarenakan banyaknya senjata yang menampilkan serangkaian rantai yang mengikat senjata saat disarungkan Dan menghilang saat dikunuskan Diduga bahwa Beast of Javodan adalah salah satu yang menjadi inspirasi konsep desain Lunagaron Kemudian Cara Lunagaron untuk menghirup udara dingin dalam membuat pelindung es Diduga juga terinspirasi oleh serigala jahat besar dalam dongeng tradisional tiga babi kecil Dimana dia menghancurkan rumah babi dengan cara meniupnya Terakhir Seperti yang terungkap pada acara digital terakhir Monster Hunter Rise Sunbreak Lunagaron adalah monster kedua yang paling banyak sekali diburu di Monster Hunter Rise Sunbreak Varian dan Subspecies Sampai saat ini Lunagaron belum memiliki kejelasan varian dan subspecies apapun oleh ofisial Monster Hunter Walaupun sebagai Feng Wyvern, Lunagaron cukup memiliki kemiripan nama dengan Odogaron dan Ebony Odogaron Apalagi sedikit kemiripan bentuk tubuh dengan Zinogri dan Magnamalo Ternyata Lunagaron sama sekali tidak ada relasi apapun dalam garis keturunannya Setidaknya sampai saat ini Nah, gimana? Kalian suka? Monster kedua dalam kelompok The Three Lords telah selesai dibahas Pertarungan melawan Lunagaron juga merupakan bagian dari scene penting Dalam cerita Sunbreak selama memecahkan kasus wabah Kurio Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati